Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUD ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merasa partainya disentil oleh Megawati Soekarno Putri dalam pidato di HUD ke-50 PDI Perjuangan. Hal ini lantaran PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan maju di Pilpres 2024. Melalui video di akun Instagram PSI, Grace Natali menyampaikan permintaan maaf ke Megawati Soekarno Putri. Ia mengakui tidak memahami mekanisme di internal PDI Perjuangan. Grace turut menyebut PSI adalah adik PDI Perjuangan karena berlatar partai nasionalis. Ia meyakini siapapun pilihan Megawati untuk maju pada Pilpres 2024 adalah yang terbaik untuk Indonesia. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUD ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Megawati. PSI Partai Muda, kami masih awam dan naif. Kami kurang memahami mekanisme rekrutmen di PDIP. PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Megawati telah banyak melahirkan pemimpin dan negarawan hebat. Pak Jokowi menjadi salah satu contoh nyatanya. Kami yakin bahwa PDIP akan memilih dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu di antaranya Pak Ganjar. Terima kasih telah menonton!